Ini enggak masalah, kok enggak urgent, kenapa harus Pak Jokowi harus mundur? Apa negara ini hancur, akan hancur dengan adanya pawang hujan, dengan adanya ritual kendi atau ritual tanah di IKN itu kan enggak. Itu merupakan tradisi dari negara kita sendiri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Video tersebut tersirat beberapa keluhan-keluhan dari para pendemo, seperti keluhan seperti minyak goreng, IKN, dan pawang hujan. Dan untuk yang kami soroti sendiri adalah cukup menarik ya. Dalam demo tersebut juga menyebutkan bahwa order sekarang ini merupakan order kelena klenik. Itu dinarasikan sebagai waktu Pak Jokowi bersama para gubernur di IKN itu melakukan ritual tanah dan ritual kendi itulah ya. Dan juga adanya pawang hujan di sirkuit Mandalika. Itu kata mereka sih, kata pendemo, ya ini PAD212 tersebut merupakan kemusrikan. Negara ini mempertontonkan kemusrikan kepada dunia luar. Dan anehnya, setiap kali ada demo, pasti selalu ada tuntutan Pak Jokowi untuk mundur. Dan begitu pula dengan demo itu. Akhirnya juga Pak Jokowi disuruh untuk mundur hanya karena melakukan hal-hal seperti itu. Padahal itu bisa dibilang bagian dari budaya suatu daerah lah ya. Tidak bisa dipungkiri kalau Indonesia itu kan masih banyak daerah-daerah yang istilahnya punya adat istiadat khusus daerah mereka lah. Kalau dikatakan itu sebagai kemusrikan atau apalah, ya itu kan merupakan pendapat pribadi masing-masing. Tapi jangan salahkan jika seoso orang tersebut juga mempercayai akan hal itu. Ini kan negara-negara demokrasi bebas memeluk agama dan kepercayaan, adat, budaya, dan kepercayaan masing-masing. Terus ini ya, yang saya petik dari demo tersebut adalah ketidak move on-an lah. Ketidak move on-an akan, ya setiap masalah itu pasti yang dikorbankan adalah Pak Jokowi untuk mundur. Disuruh Pak Jokowi untuk mundur. Padahal meskipun begini ya, untuk misalnya Pak Mahujan di Mandalika, taruh lah. Nah, itu juga mungkin juga bukan perintah Pak Jokowi langsung. Ada pihak-pihak di bawah terkait mungkin dari pengelola-penyelenggara J.P. Mandalika itu sendiri tadi ya. Mungkin Pak Jokowi juga nggak, nggak apa ya, nggak mengetahui adanya panggung hujan tersebut. Nggak tahu yang penting gelaran tersebut bisa sukses. Dan memberikan nama harum untuk Indonesia ya. Kalau bicara panggung hujan, sebenarnya itu nggak hanya di Mandalika ya. Banyak daerah juga punya tradisi seperti itu. Ya, seperti di Jawa inilah. Kalau kita hajatan, acara apa, acara apa juga masih awal hal-hal seperti itu. Dan itu juga lumprah dilakukan di sini dan nggak mengganggu siapapun ya. Sah-sah saja juga nggak, nggak apalah gitu. Hal seperti ini saja diributin. Hal yang dianggap remeh-remeh lah ini tidak arjen banget. Tidak, apa ini merugikan negara ya? Juga tidak kan. Bahkan adanya panggung hujan tersebut menuai respon yang sangat positif. Yang katanya ini memalukan negara Indonesia dengan mempertontonkan kebodohan-kebodohan. Negara luar malah mengapresiasi. Mengapresiasi adanya budaya tersendiri, budaya unik dari Indonesia mengenai panggung hujan itu tadi. Dan menurut saya ya, ini nggak masalah kok nggak urgen, kenapa harus Pak Jokowi harus mundur? Apa negara ini hancur, akan hancur dengan adanya pawang hujan, dengan adanya ritual kendi atau ritual tanah di IKN itu kan nggak. Itu merupakan tradisi dari negara kita sendiri. Nggak masalah kan akan hal itu gitu loh. Jadi kalau dilihat, setiap ada demo tuntutan mereka mundur, tuntutan mereka mundur terus itu. Itu seperti, semua masalah itu seperti ditujukan kepada Pak Jokowi. Masalah yang nggak penting pun, itu dibuat alasan untuk demo supaya Pak Jokowi mundur ya. Jangan-jangan begini. Ketika ada ayam mati, ayam mereka mati, atau kerbo mereka mati, sapi mereka mati. Juga nuntutnya Pak Jokowi untuk mundur. Kenapa ini kau mati? Kenapa ini kau mati? Gitu. Asalkan Pak Jokowi mundur itu beres kelihatannya untuk mereka itu ya. Jadi pada intinya gini ya. Setiap permasalahan ya janganlah bawa-bawa nama Pak Jokowi. Janganlah untuk menuntut Pak Jokowi untuk mundur dan lain sebagainya. Atas permasalahan-permasalahan bangsa yang terjadi selama ini. Pasalnya-pasalnya yang tidak relevan pun dijadikan untuk relevan untuk alasan Pak Jokowi disuruh mundur. Urgensinya apa? Masalah pawang hujan harus nurunin presiden. Nurunin presiden itu ada mekanisme-mekanisme yang harus ditempuh. Dan lain sebagainya. Sulit. Kok segampang itu Pak Jokowi mundur? Pak Jokowi mundur. Tuntutan dari demo terdahulu terdahulu kok itu sama sel kan gak bosen-bosen gitu loh. Harus kreatif lah. Apa yang mundur gitu apa yang mundur kan harus kreatif seperti itu. Ya mungkin itu tadi ya pembahasan dari kami mengenai tentang demo PA212 yang menginginkan Pak Jokowi mundur. Untuk hal-hal remeh-temah itu tadi. Remeh-temah seperti itu tadi Pak Wang Hujan dan Ritual Gendi dan Tangah di EKN. Jadi apa maksudkan penonton kerubungan Google semuanya tentang video ini? Silahkan tulis di kolom komentar yang sedia ya. Iya di bawah ini. Dan kami berdua pamit. Dan sampai jumpa lagi di video dengan tema yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.